Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Buca Kebon oke teman-teman kali ini saya akan memperlihatkan hasil stek kemarin atau batang mangga yang mungkin dari usia penyetekan kemarin sudah 3 minggu sampai saat ini atau 22 hari saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa penyetekan ini kemungkinan sedikit kemungkinan sudah ada reaksi dan kemungkinan sudah berhasil ya ini saya tunjukkan supaya teman-teman ini tidak penasaran kalau saya penyetekan ini tidak ada sistem rekayasa atau gimana supaya teman-teman semua itu mengerti bahwa ini real sesuai dengan batang yang kemarin dan ini belum begitu subur ya tapi ada akar disini apakah akar punya ini atau akar rumput lain tidak tahu kalau yang ini yang penting ini sudah reaksi dan aman tunas semakin memanjang saya perlihatkan yang lain lagi disini saya cuma menyukupnya teman-teman soalnya masih musim hujan ya takutnya kelembapan yang penting kalau melakukan penyetekan ini jangan disiram ya kalau kekeringan cukup disepres saja dicampurkan pupuk yit pete kemarin itu cukup satu minggu sekali atau bila perlu ya satu minggu sekali kalau enggak ya dua minggu sekali tergantung usia penyetekan ini berapa lama sudah tumbuh akar seperti itu kalau sudah daunnya lebat kita siap untuk membukanya sungkupnya dan biasakan di tempat yang agak kena panas sedikit seperti itu ini tunasnya sangat syukur sekali dan sangat banyak sekali ya seperti ini bentuknya dan untuk kemungkinan akar tiga minggu ini belum terlihat teman-teman beda kalau yang belakang itu ada-udah ada yang empat minggu mungkinan ya ada akarnya seperti ini teman-teman dan ini yang penting pemotongannya ini dibalut seperti apa yang saya sampaikan kemarin ya biar tidak terlalu ini tidak busuk ya tidak terlalu penguapannya tidak terlalu begitu banyak ya ini cuman sistem saya ya rekayasa saya sendiri antisipasi seperti tidak busuk seperti itu sih kalau ada pitadine dikasih pitadine tidak apa-apa kalau untuk simple ya bungkus plastik seperti ini balut plastik seperti ini oke saya akan menunjukkan yang sudah rimbun ya sudah tunasnya sudah panjang dan sudah membentuk daun tapi daunnya masih terlalu muda saya sisikan disini dulu seperti ini teman-teman penampakannya minggu kemarin kayaknya sudah saya perlihatkan ya ini masih kecil-kecil ini sudah menonjol ini sangat banyak sekali ya yang penting jangan dikocor kalau Anda itu mau melakukan penyantikan itu penyiramannya jangan dikocor cukup dispray batangnya ini biar turun sedikit soalnya kalau terlalu lembab tidak bakalan jadi pasti busuk itu pengalaman yang saya alami selama ini selama penyetikan selama membuat pembibitan oke saksikan saja terus untuk saya Bu Cakebon jangan lupa ya like, share, dan komen supaya channel saya semakin bergembang dan itu akan membantu Anda atau membantu kita semua untuk memberikan informasi informasi menarik dan yang pastinya bermanfaat untuk kita semua salam sehat salam hijau pastinya ya saya akan tunjukkan yang belakang itu yang paling belakang oke saya buka sungkupnya ya biar teman-teman ini melihat hasilnya sendiri nah ini tapi ini juga sangat terawan sekali teman-teman kalau apa ya ini 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 sangat fenomenal sekali ya ini sangat subur sekali dan tunasnya sudah membentuk daun tapi ini belum berani ya untuk kena sinar matahari langsung soalnya masih muda kecuali ini daunnya sudah agak menua agak menghijau menghijau gelap itu kita sudah siap untuk meletakkan di ruang yang sangat terbuka tapi untuk antisipasinya ya untuk awal-awal peletakannya jangan langsung di tempat yang panas kita diteduhkan dulu untuk satu hari setelah itu kalau sudah terbiasa kena sinar matahari baru kita taruh ke tempat yang terbuka dan pada umumnya kita lakukan penyiraman seperti itu ya ini dan ini biar bagaimana ya biar teman-teman itu tahu kalau kemarin saya melakukan penyintikan itu tidak melakukan rekayasa ya supaya benar-benar terbukti bahwa ini hasil dari perjalanan hari ke hari seperti itu oke teman-teman kalau untuk memperlihatkan akar ini saya memang belum berani soalnya usianya masih 3 minggu dan itu mustahil ya kalau saya bongkar kemungkinan ini bisa mati dan bisa layu paling nunggu 2 bulan atau 2 bulan lebih baru kemungkinan 3 bulan lah baru kemungkinan ini ada respeknya akar ya akan ada keluar akar itu baru saya saya akan memperlihatkan lagi dan ini akan saya ulas terus dan kelanjutannya akan saya perlihatkan kepada teman-teman semua supaya video ini real tidak ada unsur rekayasa dan sangat benar-benar terbukti dan kita manfaatkan untuk penyintikan ranting-ranting besar supaya untuk pengirit kita di rumah tidak perlu beli bibit buah kalau kita memperbanyak ya kita tinggal potong lalu lakukan penyintikan seperti ini untuk perawatan hariannya cukup simple kalau kita menyukupnya tidak usah kita spray tidak usah kita kocor cukup kita pantau saja tapi kalau disungkup seperti biasa tadi kayak saya seperti ini ya kalau saya kan cuman seperti ini ya cuman saya tutup seperti ini ini kemungkinan ya mungkin bisa kering tapi saya spray spray kecil ya spray kecil batangnya ini tidak begitu lembab dan saya tutup lagi seperti ini asal jangan lembab kalau sangat lembab itu sangat bahaya teman-teman bisa busuk dan itu dulu-dulu sudah saya sering terjadi itu makanya ini saya benarkan cara stack yang benar bagaimana dan perawatannya bagaimana adalah sekali-sekali kita mengeceknya untuk kelembapan tanahnya oke saya perlihatkan yang lain ya yang sudah sangat rimbun oke yang ini daun belum begitu hijau ya juga belum berani untuk menaruhnya ke tempat yang sangat terbuka ini di bawah paranet jadi menurut saya aman dan ini sudah hijau beda sama kemarin minggu kemarin masih sangat mudah ya ini sudah ada menunjukkan bahwa ini sangat segar stack-an ini dan yang belakang itu masih segar-segar dan ini adalah penyetekan baru ya kecil ini semoga saja kedepannya tumbuh subur dan ini baru tiga hari dan ini juga baru tiga hari disini adalah sistem tempat atau ruang untuk sistem saya sambung pucuk penyetekan atau melakukan hal-hal lain untuk pembibitan dan disitu banyak itu stack bunga-bunga kecil ini adalah hasil stack semua dan untuk perakannya sudah aman ya sudah aman ini sangat mantap sekali ya tumbuh akarnya dan untuk asoka memang sangat mudah tapi kalau tidak dilakukan ketelitian juga itu menjadi susah seperti itu teman-teman oke oke mungkin cukup sekian dulu trik penyetekan dari saya atau ulasan dari saya bagaimana cara melakukan penyetekan yang benar dan perawatan yang benar supaya teman-teman semua itu bisa memahami apa yang saya ucapkan hari ini dan semoga itu Anda terapkan di rumah dan sampai jumpa dari saya Bu Cakebon salam sehat salam hijau pastinya dan ini akan saya update terus saya akan memperlihatkan teman-teman terus di minggu-minggu yang ke depan yang atau bulan-bulan yang akan datang supaya ini apa mungkin bisa hidup atau tubuh besar atau tidak itu akan saya perlihatkan nanti dan semoga bermanfaat ulasan hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses selalu petani Indonesia atau pekebun Indonesia salam sehat salam hijau jangan lupa subscribe ya teman-teman selamat menikmati